Halo dan selamat datang kembali di Y9 Monstrum Nox Kita lanjut ya, aduh abis lari dari penjara nih Sekarang kita mau nyari tempat persembunyian Hmm, oke kita coba cari info deh, kita coba ngobrol orang-orang disini Oke Hmm, orangnya keliatannya santai ya Tapi, kita gak dicurigain gitu ya Hmm Hmm, mungkin ada sesuatu yang terjadi di penjara atau mungkin ada napi yang kabur Hmm, dua pemabuk ya Hmm, kita gak tau ke arah mana, oh kesana ya Oke, di peta ternyata ada target kita Kayaknya kita jangan keliling muter-muter dulu deh ya Karena masih banyak knight kan disitu Jadi, mungkin kita cari tempat Untuk bisa bersembunyi Oke, dia ngeliat juga ada knight-nya ya Hero glip knight katanya kan Hmm, terkepung Hmm, kemana itu Back alley Oke Hmm Oh bar Kayaknya bar ini ya Uh, langsung kebuka Oh, gudang Hmm Oke Mau gak mau dibawa ke belakang Hah Ada tempat turun Oke, kita gak bisa ngapa-ngapain lagi ya Jadi itu kayaknya pertanyaan yang Cukup sia-sia Ah, kurang detail mereka Oh, ini, oke 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 Lewat dengan mudah Hmm Kelelahan ketiduran disana Oke Oke Hmm Hmm Nyamar Bisa kebawakah Bisa ya Hmm Oke, kita kayaknya kesana Hmm Gak ada barang lain Gak bisa nyerang disini Ah Loncatannya dibanding Is delapan Pendek ya Di is delapan Rasa loncatan adalah jauh lebih tinggi deh Belum kalo pake item yang dari si Dana itu ya Yang wing itu Bisa double jump Ehm Saya masih bingung nox itu apa ya No nox Karena kalo uang kan di kiri bawah ya G Nox Eits Ehm Kamera glitch Ya, kameranya glitch Hmm Hey Warna rambut Kebetulan sekali Pas kita butuh pas ada Uuuuh Sebentar Itu pewarna rambut kan bukan pewarna mata Matanya Adol gak merah ya Hmm Oke Muncul barang DLC ya Hmm Gak coba kita cek Items Ya, ini buat ngeheal Kosong-kosong Oke, ini material Fork Masih disimpen ya Hmm Oke DLC Uh, banyak sekali Coba kita liat Ehm Kostum Kayaknya kostum kita ambil-ambilin ya Oke Useful set of item to eat the monstrum White cat Kostum Yang kostum udah ambil-ambilin dulu ya Yang item liat nanti deh Kalo misalnya kita butuh baru diambilin Atau mungkin langsung diambilin aja Uh, no Delectable weapons Huh, kita dikasih weapons Equipable pelusi Hmm Equipable message Fashion eyewear Mask Hmm Terutuh banyak ya Kayaknya Ntar saya ambil-ambilin ini Di luar video deh Dibanding makan waktu Keliatannya saya bakal ambil semua ya Untuk cadangan aja Untuk disimpen Dipake yang gaknya Liat nanti deh Karena saya bukan tipe yang Gak mau pake item DLC Atau item bonus ya Kalo ada kenapa gak dipake gitu Manfaatkanlah sebisanya Hmm Sekarang kita keluar Kita belum menjelajahin Kayaknya disini gak ada apa-apa ya Hmm Elevation info gak ada Oke dari sini Gak ada apa-apa ya Berarti kita harus keluar Oke Tempat simple yang cuman ngasih kita die doang Bener-bener bendri ya Handy sekali Cuman dengan scarf Dan pewarna rambut Adol langsung gak dikenalin lagi Mungkin ini kayak Superman Yang cuma pake kacamata ya Oke Jurnal mirip kayak Ys VIII Jadi game ini Basically itu Ys VIII diperbagus Hmm Ada yang merupu isi disini Hey New graffiti discovered Mungkin kita Butuh Nyari kayak gituan Item store Disana ada Tanda Kotak Di dalam Rumah Kayaknya Kayaknya kita harus masuk ke dalam rumah Enggak disini Tandanya Hmm Toko item gitu ini Oke kita suruh kesana ya Tapi bahkan ada yang biru lagi Kita lihat biru itu apa Oke Gak boleh Daerah yang dilarang Oke gravity lagi Oke ditandain ya Hmm Jadi barang-barang yang biru itu Bukan dialog warga Tapi dialog mungkin Collectibles ya Hmm Kayaknya dialog gak penting ya Karena ini kota Bukan kayak Ys VIII Yang cuma sedikit Orang-orangnya Ini banyak Kalau saya ajak ngobrol Semua bakal panjang sekali Jadi kayaknya enggak deh Itu item ya Berarti itu di atas Kayaknya bener ya Kita mesti bisa masuk ke dalam rumah ini Buat ngambil Ada di atas katanya ya Hmm Lanjut dulu deh Ke Graffiti Pride and Joy Tapi dia Shit ya Chattel Art itu Di tengah-tengah kota Ada kayak gini ya Oke bisa dilihat Ah nambah muka kita ya Adul Christine Sebentar Di sebelahnya kirinya Dan di bagian kiri bawah Ada dua lagi Di kanan kita juga ada Doll White Bull Hmm Cardinal Lindheim Disappearance Hmm Hmm Huh White Cat Jadi yang WH itu White Cat ya Low Risk Cutscene Itu penjara Bukan Dia ngeliat apa Oke Bulannya What happened Kita berubah ke bentuk Monstrum ya Grimwald Grimwald No Yoru Ah Saya lupa Grimwald Nama yang suka Saya denger Dari Harry Potter Gitu kalau gak salah Kalau gak salah ya Atau dari legenda lainnya Grimwald Rasa nama yang suka Saya denger Nox Grimwald No Yoru Snike Berarti bener Nox itu night Hmm Langsung diperkenalkan Shionmi He's here He's here He's here He's here He's here He's here Don't have any fun Something fun Doh Ninggyo Here Moogyu He's ready He's here He's here He's here Sebenernya ada 6 orang. 6 orang? Atau orang yang baru? Hahaha. Goushoushousama. Hakano O te sukkoy namai ne. Maugyu ma sukkoy to amai mas. Sebentar. Saya terlihat fokus ya. Cuman sempet masuk sedikit info dari dialognya. Karena saya fokusnya ke pengisi suaranya Renegade. Itu kalau gak salah pengisi suaranya Akihisa dari Bakat Estou. Dan saya gak nonton itu ya. Apa itu namanya ya? Kok saya lupa ya anime yang sempet terkenal kemarin ini. Yang sangat populer dengan seiyunya Hanai Natsuki. Saya lupa namanya. Kimetsu no Yaiba. Kalau gak salah ya namanya Kimetsu no Yaiba. Di sana ada karakter yang kerjaannya teriak Nezuko Chane. Itu kalau gak salah pengisi suaranya juga pengisi suaranya Akihisa. Tapi kita lihat aja ya. Who are you people? Kita tahu mereka non-strom. Tapi kita gak jelas ya siapa itu mon-strom sebenernya. Jadi semuanya cursed gitu. Wow shit sekali jadi. Ya saya yakin ini suaranya Akihisa. Jadi tampaknya mereka semua gak disini dengan keinginan mereka terjebak gitu disini. Terus? Kita... Kayaknya kita ngapain disini? Charonian. Charonian. Charon? Yang ngendalikan kapal di River of Stix-nya Hadis. Hades. Underworld. Oh yang ini? Huh? Ini kita kayak raid ya jadi ya? Oke ini bener jadi kayak raid ya? Raid yang defense. Huh? Tapi yang kali ini kita langsung di itu ya? Di bombardir sama berbagai informasi. Karena YC sebelumnya biasa kayak rahasia. Kayak kita belum tahu apa yang terjadi gitu. Perkenalan ke mitosnya. Oh disini kita langsung dihadepin sama informasi dari berbagai hal. Ada yang hilang di kanan. Oh muncul lagi siren di gate-nya. Sebentar. Disini keluar. Oh gak ada di kanan. Yang kiri sekarang. Huh? Yang gede. Untungnya temen-temen kita banyak. Kalau kita perangnya kayak gini terus gampang ya. Oh ada yang lari. Ada yang lari. Hmm. Ke charge. Kurang ajar. Hmm. Pas banget deh ke arah kita ngehindar. Cukup rusut. Disini nge-drop itemnya kayaknya gaya-nya udah kayak gaya YC sebelumnya ya. Mungkin karena kita bukan di pulau lagi kali. Jadi bukan full resource tapi ada uang. Oke. Iya bener ini menu defense ya. Jadi keliatannya kita langsung dikasih defense disini. Bossnya. Oke. Banyak sekali teman-teman di awal dan ada satu yang merobos sampai ke dalam. Oke beres. Perkenalan bener ya. Ini perkenalan battle defense. Dan kita langsung dapat banyak partinya. Ini bener-bener langsung jelas story-nya ya. Biarpun tujuan akhirnya belum tau apa tapi langsung diperkenalin ke tenaga kekuatan kita gitu. Dan tema ceritanya. Hmm. Jadi kali ini kita defense-nya di kota ya. Gak defense diserang sama monster. Oke. Nice. Jadi Grimwald Nox itu yang kita lawan. Hmm. 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 Why was I chosen? Kita dipaksa kan ya. Ditembak langsung pas lagi di penjara itu. Jadi ada sesuatu yang dirahasiakan di Balduk Prison? Atau mungkin Ada sesuatu yang tersimpan di Balduk Prison? Ada hubungannya kan sama monster Nox? Hmm. Terus kita lihat bentuk asli yang masing-masing. Enggak. Aku juga disusun. Aku juga disusun. E-e-e-tuh. E-e-tuh. Jadi kayaknya kita tetap rekrut mereka satu-satu ya pelan-pelan Grimwald Nox itu apa ya Jadi dipaksa ya bener ya Kekonci di kota juga Kekonci di kota juga Saya seperti kagetsu yang begitu Kagetsu, papetsu, inggiyo dong Terus berapa bulan-bulan juga dikongsi Namun kaya besar kaya, semuanya agak unzari Lihatlah, lihat di kagetnya! Kekonci di kagetnya! Apa itu kaya-kaya? Si, ada yang dikongsi Oh? Apakah tidak ada yang dikongsi? Ada yang ada, ada yang dikongsi? Itu kaya-kaya-kaya juga kaya-kaya? Tidak, lihatlah Oke Terus gimana cara mereka kabur ya? Terus kita kabur gimana? Jalan! Gak ada keren-keren ya Gak kaya ninja gitu bisa menghilang Oh wow Dogi Dogi lihat He 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 Tak apa, yang aku berpaksa Bukan juga Sangat ada yang dikongsi Tentu saja Tentu saja Gak ada yang digunakan Masih tidak Tentu saja Atau semua Dan semuanya Jangan lupa Lepasih Aku oke kenapa barusan rambutnya berubah Ah, Tuhan. Seperti itu. Sekarang, sejati-jati, kita tidak akan bergerak. Idaqa! Kita tidak terlihat di sini. 6 orang, kita tidak akan bergerak! Kita bisa menemukan satu saja. Kita akan menemukan orang-orang untuk mencari! Hmm, ini bulgar yang itu ya, yang ada di pintu gerbang awal. Doggy gak sadar. Nanti Doggy gak ngeliat kita... Oh, sorry. Saya kebiasaan lagi ya. Kayaknya disini tombol skipnya kalau bisa mesti ganti deh. Karena saya biasa... Ngeprogressin cerita. Gak pake tombol utama ya. Ya, banyak sekali ya. Oh, simpelnya begitu sih. Kayaknya kita bilang ini ya, karena setiap kali... Adol tuh... Kayaknya kecuali di IS-6 ya. Kayaknya iya deh, cuma di IS-6 ya. Adol tuh petualangannya gak sama Doggy. Karena di IS-6 kalau gak salah Adol terdampar sendirian dulu kan di pulau. Karena aneh kalau gak salah. Terus ngeberesin Ark of Nevestime baru dijemput sama Doggy kalau gak salah. Sisanya story-nya Adol sama Doggy ya. Hmm. Nah, ini adventure kan. Kita kan adventurer. Ya, kita pake tempat ini jadinya. Kayaknya kita claim ya, biarpun entah siapa yang punya. Oke, kita dapet base. Dan, progres. Progres hari. Ya, Aprilis ya, nama si cewek yang punya sayap gitu. Yang ada di menu utama. Monstrum. Kita cari tau dulu siapa masing-masing kayaknya. Mungkin nanti kalau kita nyelesaikan quest masing-masing baru join. Kayaknya perlu direkrut ya. Oke, chapter 1 selesai cepet. Ada achievement. Monstrum Nox. Perkenalan ke... Tema ceritanya. Sebentar, kalau ada Monstrum Nox, ada Grimwald Nox. Jadi Nox-nya itu apa? Hmm. Kayaknya kita tanya deh ya. Hmm. Bisa jadi ya. Kayaknya fokus kita mungkin ke Aprilis. Karena dia yang tau. Dia yang ngebikin kita kayak gini kan. Hero Gap Night. Yang saya bikin curiga sih. Hero Gap Night-nya tuh ada di prison kan. Harusnya prison tuh dikontrol sama... Pemerintah gitu kan. Sama Romun Empire. Bahkan yang nginterogasi kita pun kayaknya dari Romun. Cuman... Kenapa Hero Gap Night ditempatin di sana? Dan itu pertanyaan yang gak dijawab ya. Sama si... Siapa? Hazel? Saya lupa nama si Guardsman yang ngejaga kita itu. Hmm. Ya, with a running start. Okay. Huh. Is it close by? Okay. Central District. Aha. Ah. Iya, kita ngetes ya. Keluar dari kotanya. Hmm. Ide yang bagus tuh Gi. Ya, kita harus membuktikan dulu ya. Jangan percaya sembarangan. Kita buktikan dulu kalau bener. Kalau kita terkutuk dan... Gak bisa ninggalin kotanya. Masih ada Nox. Nox itu apa ya? No Nox. Zenith of the Grimwald. Hmm. Kayaknya tuh achievement gara-gara saya dapat rank S di defense. Mungkin yang lain pada kesini juga. Atau mungkin kita bakal ngebikin base rahasia disini. Yang lama-lama keisi tempat-tempatnya. Jadi mungkin tempat tidur, inn gitu. Dan semacamnya. Kayaknya ya. Kita bakal ngebikin kayak hub disini. Oke, misinya keluar. Kita keluar. Done. Oke. Oh, bukannya gede lagi ya. Dari luar temboknya aja raksasa. Hmm. Jadi kita sekarang cari peta. Oh enggak, udah dapet peta. Oke. Oke. Ini kayak IS-8. Ada overall map, ada region map. Ya, cobain keluar kan ya. Ya, ini... Ini bener-bener IS-8 ya. Eh, ya bener. Bener-bener gayanya kayak IS-8 ini. Oh, kita bisa ke atas kah? Bisa masuk kah? Kita bisa ngobrol sama ini ya? Oke. Hmm. Mau apa? Huh. Oke, jadi kita kalau nemuin landmark atau tempat yang mungkin menarik, kita lapor ke dia gitu. Ntar kita dikasih hadiah. Hmm. Jadi ini kayak itu ya. Kayak di IS-8 tuh yang pemusik, saya lupa namanya. Yang kalau nggak salah yang kita nemuin landmark-landmark, ngomong ke dia ntar. Kita kasih hadiah. Oh, oke. Ya. Oke, jadi itu tempatnya landmark dan... Kita masih nggak bisa masuk ya. Di atas katanya masih ada treasure. Hmm. Kita tes keluar dulu deh. Apa yang terjadi? Hmm. Kayaknya hawk itu yang paling bermasalah ya. Yang paling cari ribut. Oke. Jadi kita bisa keluar. Oh. Hmm. Hmm. Karakter ini pasti penting dan bakal punya nama. Enggak. Saya berani taruhan karakter ini si White Cat. Saya berani taruhan karakter ini si White Cat. Standar RPG ya. Adul. Toko utama kita, Crimson King. Kita ketemu sama karakter yang nggak sengaja nabrak kita dengan postur tubuh yang cukup pendek. Dan kekanak-kanakan. Di antara semua teman monstrum kita yang punya postur badan kayak gini. Cuman si White. Jadi, saya yakin. Dia pasti monstrum juga. Mungkin kita bisa buktikan ya. Dia bisa keluar nggak? Kalau dia keluar berarti dia bukan monstrum. Oh, are they working at your age? Hmm. Pengusaha? Oke, kita lihatnya bisa keluar nggak? Oh, dia nggak keluar. Hmm. Kalau dia keluar kita bisa cek padahal ya. Kalau misalnya dia mentok. Dia nggak bisa keluar berarti. Dia monstrum. Tapi kalau katanya saya di atas 50% ya. Dia monstrum tuh kemungkinan. Sebentar. Jangan nabrak folk. Kita tabrak. Kita tabrak. Oh. Oh. Mereka ngerespon. Kecuali yang bisa ngomong. Mereka ngerespon. Kalau kita nabrak. Oke, detailnya cukup bagus. Kita lanjut dulu. Di sini ada biru lagi. Ini. Ah, detailnya ya. Oke. White cat. Raging bull. Hawk. Renegade. Doll. Kayak nama-namanya model kerasjir nggak sih? Atau mungkin karena raging bull ya. Shop. Shop. Talk. Hmm. Sorry. Mau pencet buy. Oke. Aksesoris. Iya, by the way. So, aksesorisnya belum nginstall. Memories of Celseta ya. Di bawah. Oh iya, ada kotak di bawah. Gimana caranya kita kesana? Ada jalan turun kah? Oh mungkin tuh fast travel, portal, tempat heal, tempat load. Entah apapun itu. Oke, shop lagi. Hmm. Tempat jual obat. Di bawah ada sesuatu. Hmm. Kita coba cek peta dulu deh. Ke arah mana sih? Main questnya kesana ya. Jadi kita sambil jalan pelan-pelan ke belakang kita cekin tempatnya deh. Disini ada sesuatu. Shop. Hmm. Kayaknya orang penting ini. Wow. I will make a deal with you. Maxim. Hmm. Shady dealer. Hmm. Okay. Yeah, okay. Hush, hush ya. Under the table. Done? Huh. Sebentar. The black market dealer will offer items missed during the story in the bargain beam. You can purchase key items and valuable you have missed while advancing the story. Berarti ini itu gak kayak is delapan ya. Dimana semua tempatnya bisa kita kunjungin lagi. Dan kalau ada yang keskip bisa kita ambil. Ini sekali jadi ya. Ini sekali jadi ya. Kalau kita misalnya mungkin abis ngeberesin nox ada yang keskip, kita mesti beli disini. Kalau kita abis ngeberesin tempat main quest progress mungkin gak bisa dikunjungin lagi ya. Oke, sistem yang gak se-open list delapan kayaknya. Coba kita cek dulu. Bargain bin. Wow, langsung ada barang. Jadi saya nge-skip barang ini dari mana? Di penjara? Langsung udah ada barang ya. Saya kira masih nanti. Hmm. Disini ada shop lagi. Banyak shopnya ya. Kalau diselapan shopnya simpel. Hmm. Oke. Oh, jadi sistem makanannya sekarang beli. Gak butuh resource lagi. Kita beli makanan langsung dapet efeknya. Gak perlu ngumpul resource lagi ya buat ngebikinnya ya. Oke, lebih enak. Cukup cari uang. Uang nyari uang lebih gampang dibanding farming resource ya. Kalau ini berarti bekal kita buat makanan obat item healing kita gitu. Black Vick Revive dan Heal 100 HP. Oke, sorry. Cuman browsing. Tapi kita baru mulai. Belum ada uang. Masih... Sorry, sorry. Sekarang mereka ngerespon ya setiap kali nabrak. Oke, di bawah sana ada graffiti. Kita gak bisa ke arah sana. Di tengah sini ada sesuatu. Oh, landmark. Landmark. Fountain. Fountain Plaza. Ya. Kayaknya pengiswara Adol di IS9 ini beda sama IS8 ya. Di sini lebih tinggi pitch-nya dibanding IS8. Kabar lagi. Oke, makanan. Jadi setiap tempat jual makanannya beda-beda. Berarti... Wah, berarti ini mesti ngapalin ya. Oh, bakal merepotkan. Main quest kesana, kita coba kesini dulu deh. Oh, ada chest disana. Di sini. Oke, iya bener ada chestnya. Apple. Cuma dikasih apple. Lumayan, lumayan. Not bad. Ini kayaknya church ya. Coba kita masuk deh. Bisa gak? Oke, bisa. Barriers? Bukan, ini church kan? Iya, ini church. Oke, gak bisa. Saya pikir biru itu graffiti tertabukan. Oke, mentok. Ada something di sini. Dia punya nama. Sister Mel. Hmm. Ah. Jadi. Hmm. Hmm. Oke, jadi ini kayak tempat collectibles ya Mirip kayak yang itu Yang sexy-nya Kalau yang itu landmark Kalau yang ini makanan Kita kumpulin makanan, taruh ke dia Berarti misi sampingannya Lebih sedikit bervarian ya Dibanding yang Oke, mentek Dibanding yang ke-8 Coba kita ngobrol sama orang yang penting ini Dan, gak penting Ternyata dia gak sepenting yang saya kira Oke, kita lanjut dulu deh Di sini gak ada apa-apa Keluar dan tanya soal Apa? Company apa? Pendleton Sebentar, kalau sambil lari loncat kayak nge-charge dia Hmm Unik gayanya Oke, ada shop 2 disini Kita ajak ngobrol dulu Bookstore Oke, aksesoris Prison goods Oh Hey, ada Boat picard Jadi kita bakal koleksi picard lagi Kayak di is 8 Kesini ya Ya, pendleton Tinggal masuk Sorry, salah pencet lagi Harus dihilangkan kebiasaannya ya Padahal enak kalau bisa pencet Oh iya, coba saya cek dulu di settingnya deh Oh, gak ada ya Kayaknya gak ada ya Hmm Karena kalau saya nge-baca Suka kadang-kadang kepencet dan Kalau pencetnya pake A button gitu ya Buat nge-progress textnya Dan keluar pilihan kepencet A Jadi suka kepilih-pilihan yang Ya mungkin saya gak mau pilih gitu Makanya saya sukanya pilihnya pake B Hmm Itu cewek yang tadi Hmm, what happened? Kirisha Ojo Dia Orang penting disini Itu orang tuanya Hmm Hmm Oke, keras ya orang tuanya Hmm 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 Si Wardennya. Kayaknya dia anaknya ya. Ya, hairnya Pendleton mungkin. Tapi, untuk anak kecil jadi kayak gini keras ya. Kita coba ngomong dulu. Yang ini? Sorry, ngomong yang ini dong. Hmm... Barangnya... Romun kah ada yang hilang? Hmm... Kayaknya gak ada apa-apa ya. Oke, kita belum bisa kesana. Berarti... Loncat! Oke, gak bisa. Sayang sekali. Kepencet, sorry. I have something to discuss with you. Hmm... Yojimbo Bodyguard. Kepencet, sejak kusodoro yang pernah tersebut. Banyak yang 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 tersebut. Hmm... Kita mending tanya ya. Hmm... Kita mending tanya ya. Hmm... Mata... Karla juga kayak penting ya Monstrum juga kah? Tapi kayak bukan deh Oh jelas Adol itu Keras Jadi mereka saudara Kayaknya Karla langsung negatif kesannya ya Tapi Karla kayaknya bukan Monstrum deh Karena yang cewek cuma ada tiga kan Si Doll Si White Cat Sama si Raging Bull Kayaknya Karla bukan Monstrum deh Cuman Kirisha Kayaknya Kirisha ini White Cat Ya kita ngecari kerja Kita cari info Kayaknya terlalu keras dia Mungkin ini Iya Oke Kalau gini Kenapa? Kayaknya kesian ya Si Kirisha ini Dikucilkan mungkin Atau diremehkan ya Sama keluarganya Pengen job dua-duanya ya Pengen job ini udah gitu ini Tapi gak bisa ya Mungkin ini Jadi kita mau disewa sebagai Sekali jadi ya Untuk ngeberesin masalah pencurian ini Oke 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 Mungkin orang dalam yang bertindak Oh wow Kita ketahuan Oke di bluff ya Wow Shit Shit Kayaknya berguna ya Jadi kita step aja deh Mungkin kita bisa ngebuka relasi sama Karla ini yang Mungkin penting Oke Oke ke Shanty Town Kenapa? Daerah kumuh ya Shanty Town Oke Mencuriga kan sih ya Oke daerah kecil Tapi deket sama prisonnya ya Kayaknya Shanty Town Deket sama prison Rada aneh sih Hmm Oke Jadi udah jalan pintas disana Ini mungkin kan jalan bawah kota Yang kita lihat ya Ada tanda-tanda barang Di bawah kota itu Hmm Mightly dangerous Mungkin ada monster Daerah sana Hmm Oke dikasih modal Dan Dikasih material Oh duduk klinik Berarti kita bisa bikin obat mungkin ya Ya oke 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 perkenalan ke Legends Peta Oh Ya bener fast travel ya Tanda yang Activated itu sama kita bisa fast travel Ke Landmark Sama kayak Is 8 Jadi ini kurang lebih Is 8 yang diriskin mungkin ya Atau mungkin ini Is 8 yang sedikit dikembangkan lagi ya Sedikit mekanismenya Dibagusin gitu Dipolish lagi Tapi base-nya tetap sama Is 8 Ehm Shock Oke gak penting Uh Itu bakal berguna Ehm Kirishanya dimana ya Saya masih Ngerasa dia itu si White Cat Oke Masih ke kunci Masih gak bisa Ke atas masih gak bisa Ehm Fast travel Main questnya Ada disini Ada disini Landmark Yang apa ini Itu landmark Yang Belum kebuka Hah Hah Di daerah sini Hah Di atas Ah Ada tangga gitu Dalam rasnya gak ada ya Mungkin nanti kali ya Mungkin nanti kebuka Hmm Berarti sekarang kita Maju main questnya Ehm Kita coba cek dulu ini Armory Ya kita baru Oh tempat-tempat juga Oke Oh materialnya kita cari sendiri ya Hmm Coba Ehm Copper ore Uh Mahal Kita gak pake armor Kalau gak salah ya Coba cek dulu Ya kita gak pake armor Jadi kita harus beli armor Ehm Tempat Cuma nambah tiga sih ya Gak usah deh Kita pake armornya aja Oke langsung dipake Terus next Suruh ke Tempat obat ya Ehm Dimana Oke di depan Kita ke tempat obat kan Katanya suruh bikin obat Dari material Yang udah dikasih Ehm Kayaknya ada Something disana Ehm Kok mentok Hah Ini bug Ada sesuatu disana ya Kayak Serpihan kristal Tapi kita gak bisa kesana Hmm Oke Sekarang ke klinik Ehm Medisin Hmm Oke Jadi sistemnya sama kayak Islapan ya Kita butuh bawa botol kosong Dan butuh bawa materialnya Nanti Dijadikan obat Oke Dikasih bonus Empty bottle Look nice and sterile Hmm Oke Oh Ya Ini sistemnya sama kayak islapan ya Dan kalo Difficultinya tinggi Atau difficulty paling susah Kalo gak salah Itu botolnya sekali pake Yang begitu dia pake Botolnya hancur Jadi kita Jumlah medisin tuh Sangat terbatas Mesti pake buah-buahan Dan Barang-barang lain Ehm Oke Heal potions Satu Cures curse Cures Confuse Hmm Kayaknya gak butuh deh ya Sel Tuh Tuh Oke Oke Udah gitu doang ya Berarti sekarang kita bisa Begit ke daerah Shanty nya Sorry Salah pencet lagi Kebiasaan pencet B Bener-bener harus dibiasakan Gak pencet B ya Oh kemana Ke kanan Ke kanan Hmm Oh dari sini Masih gak bisa Kita lewat mana ya Gak bisa loncat dari sini Hmm Adakah tangga Kebawah Oke Ini Ini Yah Ini jalan kebawah ya Oke ada Sesuatu juga disana Biru-biru kristal Hmm Apakah ini penting Apakah ini mau kita cokngobrol Kita cokngobrol satu aja Oh oke semuanya Dice cokngobrol langsung Ehm Oke Hmm Ada biru-biru juga disana Apa sih ini Hah Azur Petal Ada Landmark diatas Hmm Kayaknya gak bisa kita capek disini Nanti ya Sekarang Oh kita harus kesana Ada barang Ada Toko Hmm Tempatnya luas ya Kita langsung dikasih tempat yang sangat luas ya Berbeda sama isi delapan Dimana pelan-pelan Oke Toko Oh Oke Murah ya Tapi hillnya kecil Itu bahan buat bikin makanan Kayaknya Kalau kita bikin makanan di restoran Hmm Ada petal disana ya Cuman cara naiknya gimana Itu pertanyaan besar ya Ehm Shit Guard double jump Yaudah kita buka kotaknya aja Flower lagi Ehm Dari boat ini Yeah Ehm What Huh Oke Bisa balik Oke Ehm Bisa naik ke atas gak Oke Kita dipaksa maju ya Saya mau coba Ngambil barang itu Shit Yaudah deh Whatever Kita dipaksa masuk Ada Oke Jadi dari bawah sini ya Hmm Di atas ada graffiti Oh Huh Gimana cara masuknya jadi Hmm 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 Kayaknya kita cari petal ya Kayaknya petal tuh Barang yang penting Buat bisa nembus barier deh Iya deh Kayaknya kita butuh nyari petal ya Oh Butuh ngelakuin Perjalanan Perjalanan lagi Ada Something Disana Keliatan tuh Battle Jadi Hmm Udah cukup panjang Bagian kali ini ya Jadi kayaknya lebih baik Saya akhiri Sampai disini dulu Untuk bagian kali ini Dari Ismilan Monstrum Nox Banyak story sih ya Battle Gak ada Penjelasan story Perkembangan story Kita ketemu sama Dogi Adol berubah warna rambut Untuk penyamar Perkenalan ke tim Monstrum Battle cuman satu ya Defensive battle itu doang Terus juga sekarang Kita diperkenalkan Ke sistem baru ya Kita butuh ngelakuin sesuatu Untuk bisa menembus barier Yang Kita gak tau apa Dan ini Ngasih tau ke Shortcut save Saya gak butuh Saya udah tau Ini sistem yang sama Kayak di Is8 ya Kayaknya engine nya Bener-bener sama Kayak di Is8 ini Jadi Gak penting itu Oke Gak banyak yang kita lakuin disini Cuman Story nya masih bakal panjang ya Kalau ngikutin ini sebelumnya Oke Terima kasih Dan Sampai jumpa di bagian berikutnya Ciao Tenti Tentai Tentai Tentai